Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom & Invest dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup telegram. Jadi bagi yang ingin request sahamnya untuk dianalisa di sini jangan lupa requestnya itu di grup telegram ya bukan di kolom komentar dan linknya untuk ke grup telegramnya udah saya share di deskripsi di bawah teman-teman tinggal klik aja lalu langsung join. Dan nanti di belakang video saya juga akan share hasil screenernya Wisdom & Invest jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan saham-saham yang berpotensi untuk ditradingkan esok hari. Sebelum mulai saya disclaimer dulu semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini it's okay silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat maka jangan lupa untuk subscribe klik like dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke kita langsung mulai aja dan kita ke telegram. Ini tampilan telegram saya jadi semua akses untuk ke fasilitasnya Wisdom & Invest baik screener maupun chat itu melalui telegram. Jadi untuk teman-teman yang belum punya telegramnya jangan lupa untuk di download dan install dulu ya. Kalau teman-teman merasa tools ini sangat bermanfaat banget maka cara untuk mendapatkannya itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara berlangganan dan berlangganan pun ini ada beberapa paket ya jadi bisa disesuaikan dengan budgetnya teman-teman. Lalu cara yang kedua adalah teman-teman bisa dapatkan secara free gratis yaitu dengan membuka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom & Invest. Nah rekanan Wisdom & Invest itu ada NHKorindo, ada JUC, dan Sukor Sekuritas. Ketiganya ini kita juga ada pakai sendiri ya aplikasinya jadi memang enak juga untuk dipakai dalam trading sehari-hari. Nah kita langsung aja dan seperti biasa sebelum mulai membahas saham yang udah teman-teman request saya akan bahas dulu tentang indeks kita. Kita gunakan, jadi toolsnya Wisdom & Invest itu sebetulnya ada banyak banget dia bisa untuk mencari. Kalau ini yang win composite ini adalah untuk menganalisa teknikalnya. Ada juga untuk menganalisa foreign flow, ada juga yang chart untuk Fibonacci. Kalau ada yang suka dengan Ichimoku ataupun teman-teman misalnya ada yang suka menggunakan Moving Average, Stochastic, dan MACD itu juga ada ya. Jadi fasilitas kita memang banyak banget disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman dan style tradingnya teman-teman. Tentu datanya ini adalah real time dan juga bisa digunakan secara multi time frame. Jadi misalnya teman-teman perlu untuk fast trading. Jadi membutuhkan chart dengan time frame yang lebih kecil misalnya di 5 menit itu juga bisa ya. Kita juga ada tools favorit saya yaitu yang HKQ. Nah nanti saya akan share ke teman-teman supaya teman-teman tahu apa sih chart HKQ dan frekuensi analyzer yang sering dibahas belakangan ini. Kita mulai untuk menganalisa kompositenya dari sisi teknikal. Jadi kemarin kompositenya kita sempat mantul ya di MA200. Kalau teman-teman yang sempat nontonin YouTube saya ini beberapa video kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa support-supportnya ini ada di MA200 juga ada di sebelah sini ya. Kalau seandainya dia jebol lagi dan bikin lower low artinya dia akan menuju ke support yang 68-58. Jadi tetap kita harus melihat kondisinya ya ini belum benar-benar reversal nih. Karena candle hari ini adalah candle inside bar. Kita masih harus menunggu adanya konfirmasi. Konfirmasi itu ketika dia sudah breakout dari downtrend line-nya ya. Jadi seperti di sini misalnya, lalu seperti di sini. Jadi ketika indeksnya benar-benar sudah keluar dari downtrend line, maka baru kita bisa katakan indeks kita kembali menuju ke antara sideway atau dia akan kembali uptrend lagi. Seperti di sini ya. Di sini ada, sudah ada nih area yang warna ungu itu adalah channel downtrend-nya. Jadi akan lebih baik kalau dia sudah keluar dari channel downtrend-nya itu. Coba kita cek lagi. Sekarang kita analisa dari foreign flow-nya ya. Hari ini foreign flow ini bahkan sampai nggak kelihatan nih warna hijau-hijau-nya karena sedikit banget. Jadi kalau yang hijau-hijau itu asingnya net sell atau ada inflow dari asing, sedangkan kalau yang oran-oran ini adalah asingnya net sell. Yang garis abu ini adalah rata-ratanya ya. Jadi kita juga bisa menganalisa misalnya persaham. Kita pengen tahu nih, biasanya misalnya saham ini dia suka mengikuti foreign flow. Jadi kalau ada inflow dari asing, dia salingnya naik. Nah kita bisa gunakan analisa menggunakan chart ini ya. Jadi ketika ada asing yang inflow, maka kita bisa ikutan entry. Di sini, ini ada supportnya nih 6927. Jadi kita masih tetap harus melihat apakah dia mampu bertahan di sana. Kalau dia mampu bertahan di sana, berarti potensinya dia lagi sideway ya. Ini lagi inside bar. Inside bar artinya dia sedang berkonsolidasi. Mungkin dia akan bergerak di area sini. Kalau dia breakout, maka oke. Kalau dia breakdown, maka artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke yang 68 tadi. Maka teman-teman sudah harus mempersiapkan plannya ya. Kalau seandainya dia sampai breakdown, harus ngapain? Apalagi kalau ternyata dia breakdown support yang 68 itu, dia akan menutup gap ini dulu nih. Jadi masih ada potensi ya. Karena dia belum breakout juga. Si indeks kita, kalau dia breakout artinya berpotensi untuk naik dulu. Kalau misalnya dia breakdown, artinya dia ada potensi untuk menutup gapnya dulu. Jadi kita harus lihat dulu akan bergerak ke arah mana, bagaimana price actionnya dari komposit kita. Sehingga kita masih tetap harus mengikuti perkembangannya ya setiap hari. Oke, kompositnya sudah secara teknikal. Dan ini kita lihat dulu deh. Saya akan tunjukin ke teman-teman juga kondisi down-nya ya. Karena kondisi down-nya dia sudah breakdown, tapi di sini ada gap. Mudah-mudahan setelah tutup gap dia akan mantul dulu. Sehingga indeks kita juga berpeluang untuk barangkali akan mengikuti ya. Akan mantul dulu ke atas gitu. Jadi nggak sampai breakdown support-nya. Tetap kita mesti pantau lagi setiap hari ya. Apakah kalau misalnya tiba-tiba ada event yang besar gitu. Misalnya ya, amit-amit. Maka teman-teman jangan sampai ragu untuk sell all dan exit dulu. Karena walaupun teman-teman cut loss misalnya ini. Terburuknya teman-teman terpaksa cut loss. Itu artinya teman-teman sudah bersiap-siap untuk mengambil kesempatan ketika indeksnya terkoreksi. Misalnya ya, jadi kita lihat dari dua sisi. Seandainya dia breakout atau misalnya dia sideway, kita harus plan-nya itu seperti apa. Kalau misalnya terburuknya, the worst case-nya tiba-tiba, karena semuanya datang tanpa ada peringatan ya. Seperti waktu 2020 itu di Februari, itu tiba-tiba lockdown dan indeks terjatuh begitu saja. Nah, kita harus sudah bersiap-siap oke. Kalau misalnya dia sampai breakdown, artinya saya akan sell all dan saya akan persiapkan cash 100% dan saya akan menunggu di area bawah. Sehingga teman-teman tidak kehilangan kesempatan itu. Tapi kalau seandainya itu tidak terjadi, maka it's okay. Teman-teman sudah menyiapkan sebuah plan lagi. Jadi intinya teman-teman bersiap-siap atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Supaya teman-teman tidak kaget nantinya. Sehingga kita tahu kita harus bereaksi seperti apa. Seperti apa reaksi yang tepat. Kita ke saham yang pertama, yaitu Siko. Untuk Siko, ini sebenarnya Jumat kemarin kayaknya sudah pernah saya bahas ya. Sempat saya bahas tuh di Jumat kemarin. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau lihat lagi, silakan dilihat. Dari segi momentumnya untuk Siko ini, dia masih berupa titik pink, artinya dia berpotensi sideway. Dan pikselnya sih masih kurang oke ya. Untuk area support dan resistnya, supportnya adalah di 178 dan 173. Resistnya ada di 197. Kalau dia breakout baru dia berpeluang ke area sebelah sini. Di 220 lagi. Tapi kalau dia tidak breakout, artinya dia akan sideway di area sini ya. Sehingga teman-teman kalau misalnya sideway, di tag token aja. Jangan lupa untuk taking profit. Karena kalau enggak nanti udah buy, enggak taking profit, eh malah jadi minus. Jadi tag token aja, buy di area support dan sell on strength. Kalau dia breakdown, terutama breakdown dari sini ya. Kayaknya lebih oke ambil yang support sebelah sini nih. Siko. Di candle yang itu. 1.70. Ini juga ada support 1.70. Jadi sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Karena saya enggak tahu ya posisi teman-teman ini apakah sudah punya barang. Apakah baru mau entry. Atau lagi nyangkut nih. Kalau misalnya teman-teman baru mau entry, maka silakan buy on weakness aja. di area dekat-dekat support. Tapi kalau misalnya teman-teman nyangkut, maka usahakan untuk SOS di area-area resistnya. Oke. Kalau sampai breakdown, jangan lupa untuk lari ya. Eh lari. Jangan lupa untuk kabur dulu ya. Exit dulu dari saham ini. Pilih aja saham lain yang lebih oke. Selanjutnya ada harum. Oke, harum. Momentumnya belum oke. Pixelnya juga hanya hijau 1. Jadi, jangan terlalu agresif dulu. Kalau mau buy on weakness itu boleh-boleh aja. Karena dia si harum ini lagi oversold juga ya. Dengan supportnya itu di 1.715, yaitu harga low yang di sini 1.715. Dan resistnya tentu di high hari ini di 1.820. Jadi, itu rangenya yang sementara. Jadi, kita ambil range yang pendek aja dulu. Karena kita nggak tahu kondisi kedepannya seperti apa ya. Indeksnya juga lagi berkonsolidasi. Sehingga kita jangan ngambil range terlalu jauh. Support 1.715 dengan resist 1.820 yang mau speculative buy dekat-dekat area supportnya. Dan begitu kalau dia tidak mampu break dari 1.820, maka jangan lupa untuk taking profit dulu. Jadi, fast trading aja dulu ya. Kalau dia breakout dari garis winline, garis winline-nya ini juga jadi resist, yaitu 1.840. Kalau dia breakout, maka artinya oke. Dia berpeluang untuk testing lagi nih area resist MA200. Di sini ada MA200 ya, sekaligus resist, yaitu 2.025. Oke. Ini harumnya. Nah, kita pakai cat yang satu lagi ini. Namanya, perintahnya adalah slash ms itu adalah cat yang menunjukkan indikator MACD dan stokastik. Ketika dia masuk ke area oversold, maka sebetulnya menarik terutama ketika dia lagi di support. Tapi hati-hati kalau dia breakdown tetap ya. Teman-teman sebaiknya exit dulu. Karena bisa aja seperti di sini, dia lagi strong downtrend. Jadi, seperti di sini ya. Ketika dia masuk ke area oversold, tapi ternyata dia masih terus membentuk lower low. Nah, itu tidak oke. Artinya dia masih strong downtrend, teman-teman jangan entry. Kalau di sini, ini cukup oke karena stokastiknya lagi golden cross. Dia golden cross, jadi berpeluang at least ke tadi ya. Ke resist yang di garis wind line itu dulu atau testing high hari ini, 18.20. Kalau dia break 18.20, maka artinya dia berpeluang ke resist selanjutnya, yaitu yang 18.40. Atau bahkan kalau dia break lagi, maka artinya dia akan menuju ke MA200-nya. Sini juga ada resist nih, 20.15 sampai 20.25. Ingat tadi supportnya ya, udah saya info, 17.15. Selanjutnya, setelah harum, ada wika. Untuk wika, ini masih momentumnya sih belum oke, tapi dia sudah mulai tidak membentuk lower low lagi. Hari ini doji, mudah-mudahan dia tertahan ya. Dengan supportnya kita bisa gunakan low yang kemarin, yaitu di 9.10. Nah, kalau dia besok breakdown lagi dari 9.10, artinya dia masih ingin testing support yang dibawanya, yaitu di sebelah sini nih. 8.95 sampai 8.85, itu area supportnya. Resisnya tentu high hari ini, di 9.45, kalau dia break dari 9.45, artinya dia bikin higher high, maka oke, berpeluang untuk testing, mudah-mudahan dia akan test lagi area garis wind line. Jadi, garis wind line ini bisa menjadi support ataupun resistnya. Kalau dia break dari 9.45, dia berpeluang untuk testing 9.80. Kalau dia breakout lagi dari garis wind, itu baru cukup oke ya, walaupun dia masih ada hambatan lagi nih, ada MA200-nya dia harus test. Tapi satu-satu dulu deh, yang penting resist satu-satu dulu harus dilewatin 9.45, 9.80, 9.90. Selanjutnya ada BAS. Tadi wikanya kita coba lihat. Udah oversold belum ya? Udah nih oversold. Tapi kalau dia, yang penting yang bagus adalah kalau dia naik ya ke atas stokasi 20. Jadi, dia kan ada dua garis nih, yang ini 80, yang ini 20. Jadi, akan bagus kalau dia kembali ke atas 20. Kalau dia terus bergerak di bawah seperti ini, itu belum oke. Misalnya teman-teman nyangkut dan ingin average down. Nah, sebetulnya saya tidak menyarankan untuk average down ya. Karena nanti jadinya teman-teman malah nyangkutnya lebih banyak. Mendingan teman-teman cari saham lain yang lebih ada peluang untuk naik. Kalau dia terus bergerak di sini, artinya dia malah berpotensi untuk strong downtrend dan melanjutkan penurunannya. Jadi, dia harus mampu kembali ke atas stokasi 20 ya, baru bagus. Nah, kita ke saham selanjutnya. Di BAS. Untuk BAS, kemarin dia mantu. Jadi, mudah-mudahan saat mantu, teman-teman ada yang spekulatif buy. Maka, hari ini sudah cuan. Memang cuannya tipis aja, tidak bisa gede-gede banget ya. Lagi kondisinya seperti ini. Kecuali teman-teman tradingnya di saham-saham yang high risk. Untuk support, kita gunakan low hari ini, yaitu 157. Karena dia bikin higher high hari ini. Momentumnya sih belum oke. Jadi, hanya untuk fast trading aja, sebisa mungkin. Dengan target resist selanjutnya, ini agak dekat nih. Jadi, si BAS, dia sebetulnya kan masih ada resist downtrend. Ini ya, kalau kita tarik. Sebetulnya masih ada resist downtrend, jadi targetnya kurang lebih di area sana. Dia harus keluar dari downtrend lainnya, baru bagus. Resist selanjutnya, kita bisa gunakan si garis wind line ini, 169 ya. Karena di sini juga ada sini. Nah, ini jadi area resist juga. Sehingga dia harus tes dulu. Dia berpotensi ini, karena higher high hari ini, dia berpotensi untuk tes 169-nya. Mudah-mudahan bisa breakout, atau bahkan breakout dari downtrend lainnya. Artinya, dia berpeluang untuk ke resist selanjutnya, yaitu 178. Atau bahkan ke resist selanjutnya lagi, yaitu 189. Yang penting jaga di area support sini ya. 157. Kalau dia jebol dari 157, artinya dia gagal membuat higher high lagi. Berarti dia akan sideway dulu nih. Kalau sideway, maka dia akan bergerak di area sini. Dengan supportnya di low yang kemarin. 151. Best. Kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu INCO. INCO. INCO momentumnya masih merah, belum oke. Pixelnya masih merah, juga belum oke. Jadi, untuk signal entry, teman-teman, kalau mau tes, tetap spekulatif bah, bisa sih di area support. Ini ada support 5850, atau low sini ya. Low-nya di 5750. Ini jadi titik krusial. Jadi, support krusialnya 5750. Jangan sampai dia breakdown, karena kalau dia breakdown, artinya kurang oke nih. Dia jadi seperti ini. Penurunannya, kemungkinan bisa testing lagi area support yang di bawah. Jadi, jaga di supportnya 5750, kalau breakdown, sebaiknya teman-teman exit dulu. Dengan tadi supportnya sudah, dan resistnya, yaitu 6400, dan garis wind line di 6450. Itu area resistnya ya. Dia harus mampu bikin higher high dulu, baru oke nih. Dan harus breakout dari garis wind line. Kalau enggak, jadinya kurang oke. Oke. Selanjutnya, becap. Nah, becap. Becap itu kemarin sudah mulai momentumnya berwarna merah tua. Jadi, cara membacanya si momentum ini ya, yang bagus sebetulnya adalah ketika dia momentumnya berwarna biru benhur, seperti yang saya tandai ini. Jadi, biru benhur seperti di sini. Dan semakin meningkat. Itu yang bagus, karena ketika ada momentum, artinya dia lebih bagus. Kalau dia sudah mulai melemah, jadi menjadi biru tua, dan semakin mengecil, itu artinya melemah. Itu tidak oke. Dan bisa menjadi sinyal untuk SOS ya, untuk teman-teman. Terutama kalau dia sudah mulai menjadi merah, jadi merah artinya tidak oke. Ketika dia jadi merah tua, artinya ada perbaikan, ada potensi, dia bisa reversal. Jadi, si becap ini, sebetulnya kemarin juga sudah pernah nih. Ini saya kasih chat yang di telegram ya, untuk para member yang kemarin sempat ada yang nanya untuk di becap di tanggal 30 September. Jadi, happy cuan. Lumayan ya, hari ini bisa copetin si becapnya itu. Dan, coba kita lanjut untuk becapnya. Jadi, si becap itu, hari ini jadi doji nih. Dengan supportnya di 109, yaitu low hari ini, resistnya tentu di high yang kemarin, eh hari ini. Jadi, support 109, resistnya 114. Kalau besok dia break lagi 114, artinya dia berpotensi untuk, ini terutama 114 itu resist di arus winline juga ya. At least kalau dia breakout, dia berpeluang untuk testing resist selanjutnya. Yaitu di, berapa nih? 1, 2, 8 ya ini ya. Di sini ya, angkanya 1, 2, 8. Kalau dia breakout lagi, maka berpeluang untuk ke MA200, 149. Jadi, harus dilewatin dulu 114-nya. Kalau dilewatin, maka dia akan testing 128. Sebentar, 128, iya. 128, setelah 128, maka dia berpeluang untuk testing MA200. Kalau dia breakdown, ini jadi support ya, 109. Kalau besok dia breakdown 109, artinya dia akan kembali testing ke low yang kemarin. Yaitu di, berapa tuh low kemarin? 104. Itu support selanjutnya. Kalau breakdown lagi 104, maka jadi agak kurang oke ya. Support selanjutnya di sebelah sini, yaitu di 100. Breakdown lagi, artinya goodbye. Karena jadinya dia bikin new low lagi. Jadinya jelek sekali kalau seperti itu. Sebaiknya teman-teman disiplin. Kalau misalnya sampai breakdown, jangan lupa untuk exit ya. Amankan uangnya teman-teman. Sehingga setelah di, walaupun tetap cut loss, itu artinya teman-teman sudah mengamankan kapitalnya nih. Jadi, kita bisa switch ke saham lain yang lebih berpeluang. Selanjutnya, setelah becap ada NRG. Untuk NRG ini cukup menarik, karena kemarin candle-nya sebetulnya candle, apa ya? Candle doji, sebentar. Nah, candle doji itu sebetulnya candle yang mulai menunjukkan ada perlawanan. Jadi, seller dan buyer itu seimbang ya. Dan candle hari ini, yang warna hijau, ini artinya bagus. Mudah-mudahan sih dia akan naik lagi, testing resist selanjutnya. Berarti hari ini kan candle-nya higher high nih, tangga ke atas. Resist selanjutnya 280, ini ada angkanya, udah ya. Dan resist selanjutnya lagi 294. Jadi, mudah-mudahan dia akan testing 280 dan 294. Momentumnya ada perbaikan, karena menjadi merah tua, mudah-mudahan semakin mengecil. Artinya, dia akan testing tuh resist-resistnya. Dengan supportnya, kita gunakan low hari ini aja, yaitu 258. Kalau dia breakdown, artinya dia nggak jadi bikin higher high, dia akan test lagi ke support yang di bawahnya. 246 dan 240. Itu supportnya ya, 246 dan 240. Jadi, energi ini cukup menarik, karena dia ada tanda-tanda reversal. Hari ini dia bikin higher high. Mudah-mudahan lanjut. Untuk teman-teman yang sudah entry, jangan lupa di area resist-resistnya itu, jangan lupa taking profit ya. Kita lanjut ke dewa. Nah, dewa. Mau jadi dewa apa ini? Si dewa cukup menarik juga, karena momentumnya sudah berubah menjadi merah tua ya. Jadi, ada potensi untuk reversal. Nah, tapi dia sebetulnya masih downtrend, apalagi dia di bawah garis wind line. Supportnya kita gunakan low hari ini, yaitu 57 dan low supportnya 57 dan resistnya di 60 atau high hari ini ya. High kemarin juga menjadi resist nih. Di sebelah sini nih, dia berkali-kali di 61 belum bisa breakout. Mudah-mudahan kali ini dia bisa breakout dari 61-nya, sekaligus breakout dari garis wind line. Artinya dia berpeluang ke 65 ataupun 72. Di sini juga masih ada gap nih. Nah, jadi mudah-mudahan ya, dia harus break dulu 61-nya. Kalau dia break 61, maka teman-teman yang ingin fast trading juga bisa ikutan. Yaitu dengan peluang di 65 sampai ke 72. Kalau dia nggak bisa break dari 65-nya, atau ini high ini juga jadi resist, yaitu di 67 ya. Jadi 65 sampai 67. Kalau misalnya dia nggak bisa break, jangan lupa taking profit. Jadi fast trading aja dulu. Karena kalau yang angkanya kecil begini kan sebenarnya lumayan ya. Satu tik aja udah lumayan. Supportnya tadi di 57. Support selanjutnya yaitu di 54. Jadi jaga di supportnya. Kalau misalnya teman-teman ternyata dia breakdown dari low hari ini 57, sebaiknya exit aja dulu. Selanjutnya, kita ke WMPP. WMPP ini masih membentuk lower low. Dari trendnya juga membentuk lower low ya. Karena di sini adalah high, di sini lower high. Jadi bergeraknya seperti ini. Dengan supportnya di 134. Kalau dia breakdown lagi, artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Jadi watch out. Kalau misalnya ada yang tertarik dengan WMPP, jangan lupa untuk fast trading aja. Momentumnya juga belum ada. Pixelnya juga masih merah-merah, jadi masih belum oke-oke banget. Sinyal valid untuk entry-nya adalah ketika dia pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin meningkat. Jadi seperti di sebelah sini ya. Di sini adalah sinyal entry yang oke. Candlenya higher high, dia di atas garis wind line, pixelnya hijau-hijau, momentumnya berwarna biru, Benhur. Itu adalah sinyal entry yang valid. Jadi sekarang belum ada sinyal entry validnya. Supportnya yaitu, tadi saya udah bilang ya, support crucial, support yang crucial itu, yang support penting adalah 134. Hari ini masih lower low, walaupun dia candle-nya hijau, jadi masih bisa ya, testing area support lagi, dengan support 143 sampai 134. Resistnya di 157, 157 sampai 171. selanjutnya Aisyah. Nah, ini Aisyah cukup oke nih. Jadi tadi yang dari di request oleh teman-teman, ada dua ya, yang cukup menarik yaitu energy dan Aisyah. Aisyah ini kita juga udah share di room member. Tuh, ini kalau ini yang BKDP. Nanti kita akan bahas juga di BKDP karena Aira. Untuk hoki Aisyah, nah itu kita sudah share sebetulnya sejak sebelum September 30. Tuh ya, sudah jalan. Jadi untuk member, jangan lupa pasang trailing stopnya. Kita lanjut ke Aisyah-nya. Hari ini dia breakout, closing-nya bagus, volumenya bagus. Candlenya higher high, dia breakout ya, volumenya bagus, momentum-nya bagus, dan pikselnya bagus. Jadi mudah-mudahan teman-teman tadi sudah ada yang entry. Kalau masih ada barang dari kemarin, maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Ini masih oke, masih bagus. Volumenya semakin meningkat dengan support-nya tentu di low hari ini, yaitu 164 sekaligus ada MA200 di sebelah sini. MA200-166. Kalau support yang lebih dekat, yaitu di 177, 180, itu area support-nya. Resist 185-186-191-194. Aisyah-nya oke. Kita intipin pakai hak-kaki ya. Aisyah lima. Nah, ini tadi saya sempat mention, ini adalah indikator favorit saya. Biasanya kalau dia sudah mulai muncul, spike, ini spike frekuensi namanya. Buat teman-teman yang belum paham apa sih frekuensi itu, silakan search di YouTube-nya kita. Saya pernah membahas khusus untuk tentang frekuensi analyzer dan cara penggunaannya, juga dengan hak-kaki. Jadi, frekuensi analyzer tidak bisa digunakan sendirian ya. Dia harus dibarengin sama hak-hak-kakinya. Sehingga teman-teman tahu ketika sudah ada spike, ada action hak-kaknya nih. Karena spike itu hanya menunjukkan adanya akumulasi atau distribusi. Jadi, dia bisa dua arah ya. Bisa akumulasi ataupun distribusi. Sehingga kita perlu yang namanya konfirmasi. Kalau harganya dihaka atau harganya naik, maka artinya dia akan naik ke atas. Tapi kalau dihaki atau dibuang, artinya dia lagi mau nurunin barang. Jadi, hati-hati penggunaan untuk frekuensi analyzer ini bisa dua arah ya. Antara diakumulasi ataupun distribusi. Terutama saat harga lagi bergerak sideway. Maka frekuensi analyzer ini enak banget untuk digunakan. Kita tinggal nunggu konfirmasinya dia mau breakout atau breakdown. Jadi, Aisa, terakhir sih hak-hak-hak-hak-kaki masih oke ya. Jadi, walaupun sempat ada buangan, merah itu artinya ada yang haki atau buang barang. Kalau hak-hak warna hijau, artinya ada yang beli. Karena di hak-hak ya, dia tidak pakai antri, dia langsung buy di offer. Secara rata-rata, yang garis hitam itu jadi rata-ratanya itu masih oke. Jadi, mudah-mudahan dia besok masih melanjutkan keraikannya ke atas. Tapi hati-hati di area resistnya, kalau sampai dia ke jedot atau dia tidak bisa breakout lagi dari area resistnya, malah berbalik arah, maka teman-teman jangan lupa untuk taking profit dulu ya. Karena kondisi sekarang, market dapat berubah setiap saat, dapat berbalik arah setiap saat. Selanjutnya, setelah ISO, tadi itu saham ke-10 ya, yang sudah teman-teman request, jadi sekarang kita akan lihat screenernya wisdom and invest. Dan saya akan bahas beberapa saham yang masuk dalam screenernya. kita lihat screenernya, tadi sempat saya requestin screener net by cell asing. Jadi, kita bisa tahu hari ini akumulasi asing terbesar itu di apa. Ini time frame-nya bisa diubah ya, kalau yang D artinya daily, kita juga bisa lihat secara weekly, sehingga kita tahu dalam satu minggu itu asingnya sebetulnya lagi akumulasi apa. Nah, hari ini NBSA-nya tertinggi, ini sudah diurutin, dari paling atas adalah paling tinggi, yaitu BRI, BNI, BP, dan INDI, LQ45, ya berarti blue chip ya, cuma tadi kan kita di awal sudah lihat bahwa komposit kita sebetulnya asing net by-nya itu kecil sekali. Ini ya, tadi ada angkanya, mana ya? Angka, angka, angka nih. Bahkan nggak kelihatan bar-nya. Jadi, kita bisa lihat di sebahas ini, NBSA 27. Nah, itu kecil sekali. Makanya dia nggak sampai bar-nya pun jadinya nggak kelihatan. Kita lihat net by-nya di mana aja, ada INDI, UNVR, RAJA, RAJA-nya naik, BRIS, BRPT, ASI, dan sebagainya. Terus, saya ada satu screener lagi yang mau saya tunjukin. Beberapa screener sih. Nah, ini screener Frequency Analyzer untuk mencari saham yang ada spike yang tadi itu ya, di chart HKQ. Di sini ada screener HKQ-nya aja. Jadi, sebetulnya, kalaupun teman-teman tidak punya screener Frequency Analyzer, it's okay, bisa menggunakan screener HKQ ini. Jadi, HKQ ini menunjukkan saham apa yang banyak di HK, dan itu udah dirutin dari atas ke bawah. Cuma harus hati-hati ya, tidak semua saham yang masuk ke dalam screener artinya bagus. Jadi, bisa aja, dia tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena kalau misalnya, market makernya atau bandarnya hanya tuker-tukeran barang dengan cara di HK, lalu di HKQ, maka HKQ-nya jadinya tidak valid. Begitu juga dengan Frequency Analyzer-nya ya. Kalau misalnya bandarnya hanya tuker-tukeran barang, jadinya tidak valid. Oke, kita lanjut ke screener selanjutnya yang mau saya share ke teman-teman, terutama di saat indeks lagi seperti ini. Nah, ini ada screener TTM-GCD, yaitu screener yang mencari saham-saham yang ada momentumnya semakin meningkat. Tuh, ada AISA, BKDP, Hoki, Nasi, cuma si Nasi itu tadi di akhir sempat dibuang ya. Nasi, Nasi, iya. Jadi, jarum-jarum. Jadi, agak volatil si Nasi itu. Nato, Nato-nya kayaknya agak kurang deh. Nato biasanya ini cuma tuker-tukeran barang sehingga sering saya skip aja. Jadi, teman-teman harus ingat saham-saham yang masuk dalam screener ini harus kita analisa kembali satu-satu ya. Bukan berarti semua saham yang masuk screener itu artinya bagus. Enggak. Dan ini screener mungkin teman-teman masih jarang pakai ya. Tapi, makanya hari ini saya mau share supaya teman-teman tahu ternyata kita punya loh screener ini. Jadi, screener kita sebenarnya ada banyak banget. Teman-teman bisa sesuaikan dengan style-nya teman-teman. Jadi, misalnya ada yang suka mau mencari stok plastiknya Golden Cross atau MACD-nya Golden Cross itu juga ada kita punya screenernya. Atau yang suka menggunakan open sama dengan low nah itu kita juga punya screenernya. Dan kita bisa bikinin juga ya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Misalnya, kalau ada yang request mau minta screener untuk Ichimoku nah itu kita juga bisa. Silahkan di request aja selama kita bisa bikinin maka kita akan bikinin ya. Dan ini adalah screener stokastik under 30. fungsinya apa? Jadi, untuk di saat-saat indeks lagi terkoreksi kita bisa incer saham-saham yang oversold karena di bawah 30 nih. Apalagi yang udah mulai masuk ke bawah 20 tapi secara trend besar dia masih uptrend. Misalnya atau kalau kemarin saya pakai ini sih untuk Big Bank terutama biasanya BRI, BNI, dan BCA kalau dia sudah mulai masuk ke area oversold dia suka mantul tuh. sifatnya seperti itu ya. Jadi, sehingga teman-teman harus benar-benar paham cara penggunaannya karena hati-hati ya stokastik under 30 kalau misalnya dia masuk ke area oversold dia bisa juga strong downtrend. Jadi, hati-hati cara penggunaannya. Kalau teman-teman tidak benar-benar paham cara penggunaannya bisa ditanyakan dulu dikonsultasikan dulu supaya tidak salah ambil langkah. Nah, jadi ini sebenarnya pedang bermata dua kita bisa nangkepin saham-saham yang memang lagi oversold dan di area support kuat dengan harapan dia mantul ya sehingga ini style-nya adalah bottom fishing kalau misalnya salah cara penggunaannya khawatirnya teman-teman nanti malah nangkepin pisau jatuh. Jadi, ini pedang bermata dua antara dia akan mantul atau dia malah akan breakdown. Apalagi untuk teman-teman yang tidak suka cut loss nih. Nah, hati-hati ya. Jangan kebiasaan tidak suka cut loss karena yang namanya trading selalu cut loss itu adalah hal yang wajar sekali. Yang penting jangan sering-sering. Kalau sering-sering berarti harus teman-teman evaluasi salahnya di mana. Jadi, ini saham-sahamnya under stokasi 30. Kemarin itu saya nangkepin BCA ataupun BRI menggunakan ini ya. Jadi, enak banget karena biasanya saham-saham itu kalau sudah masuk area oversold dia pasti akan mantul. Oke, kita akan bahas beberapa saham dari yang masuk screener itu. Memang nggak bisa dibahas semua karena waktunya juga terbatas. Yang pertama adalah saham DKDP. Nah, teman-teman member ini sudah dapetin ya. Tadi pagi-pagi banget. Jadi, jangan lupa pasang trailing stopnya dan happy cuan. Ini tutupannya di arah. Jadi, mudah-mudahan besok masih lanjut kembali. Rata-rata transaksinya sih belum liquid-liquid banget, yaitu di 0,76 miliar. Tapi, mudah-mudahan at least kita bisa fast trading lah ya. Lumayan kan dua digit gitu. Momentumnya sih oke, volumenya juga bagus, pikselnya juga bagus. Tapi, yang namanya saham rata-rata transaksinya ini tidak liquid, artinya dia bisa berbalik arah setiap saat. Jadi, jangan lupa pasang trailing stopnya ataupun besok mau SOS, maka silahkan. dengan resi selanjutnya 117, 123. Mungkin atasnya ada lagi kali ya, tapi ini udah nggak kelihatan nih, si BKDP. Ini bisa teman-teman gunakan HKK 5 menit juga. Jadi, misalnya teman-teman mau kawal nih, kira-kira udah mulai ada buangan apa enggak ya, kan misalnya teman-teman bingung, maka bisa gunakan si HKK di 5 menit. Jadi, kita kawalnya pakai yang 5 menit karena nanti akan kelihatan dan kalau lagi banyak yang beli dia akan hijau-hijau dan grafiknya akan terus meningkat yang warna hitam. Kalau misalnya sudah mulai banyak yang buang barang dia akan keluar bar yang berwarna merah dan grafiknya akan menjadi menurun. Sehingga teman-teman bisa menggunakan ini ya. Ini ada support nih secara 5 menit 106 sesuaikan juga dengan trading plan masing-masing. Jadi, kalau misalnya teman-teman entry-nya agak tinggi makanya jangan pakai support yang di bawah ya semisal mungkin tetap di atas modalnya teman-teman. Jadi, jangan sampai rugi. Intinya seperti itu. Karena titik entry-nya setiap orang kan beda-beda. Ada yang entry-nya di atas maka pasang trailing stop-nya agak atas. Kalau entry-nya di bawah maka trailing stop-nya bisa agak bawah. Jadi, disesuaikan. Tapi, kalau di 5 menit ini dia masih oke selama di atas 106. Kalau dia sudah mulai breakdown terutama sudah mulai bikin begini kayak tangga ke bawah maka forget it ya. Jangan lupa langsung exit dan amankan cuannya teman-teman. Jadi, so far ini masih oke. Belum ada buangan ya di closing-nya. Masih hijau-hijau. Besok bisa dikawal kembali pakai 5 menit hak-hak-hak. Dan selanjutnya ada MYOR. MYOR ini sudah mulai muncul ada momentum walaupun momentum-nya masih berwarna biru langit. Yang bagus adalah dia berwarna biru benfur seperti di sebelah sini dan semakin meningkat. Itu yang bagus ya. Jadi, seperti di sini ini oke. Begitu dia berwarna biru tua dia mulai menunjukkan tanda-tanda berpotensi untuk reversal atau balik arah. Jadi, hati-hati. Support-nya ini agak agak jauh. Support di 1900 1880 1850 di sana ada MA200 dan ada juga garis wind line yaitu di 1820. Selama dia masih di atas garis wind line ini masih oke. VWAP di 1890. Ini closing-nya di atas VWAP jadi wajar banget kalau misalnya besok dia akan turun dulu sedikit kembali ke area-area VWAP habis itu baru melanjutkan kenaikan. Itu wajar banget ya. dengan resist selanjutnya di 199 dan 2080. Selanjutnya setelah MYOR ada Hoki. Nah, siapa nih yang Hoki? Hoki-hoki. Untuk member sudah dikasih ya Hoki dan Aisyah happy join. Jangan lupa pasang trailing stop ingat. Untuk Hoki volumenya cukup oke. Rata-ratanya mulai meningkat di 2,7 miliar cuma dia lagi testing MA200 nih. Jadi hati-hati kalau misalnya dia tidak bisa breakout maka dia berpotensi untuk koreksi dulu. VWAP-nya 143 closing 149 nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya ya. Dengan support tuh ini juga ada support 143 jadi wajar banget kalau misalnya dia balik dulu ke 143 141 habis itu baru naik lagi. Pixel-nya masih oke volumenya oke candle-nya bagus dan ada momentum dengan support yang tadi-tadi terutama supportnya di low hard ini 134 selama dia masih di atas 134 sebetulnya dia masih bikin higher high ataupun inside bar misalnya jadi masih oke kecuali dia sudah mulai breakdown dan dia mulai bikin tangga ke bawah nah itu tidak oke ya jadi 134 ini cukup krusial harus menunggu lagi candle selanjutnya sih jadi kita baru bisa lihat ya pergerakannya seperti apa. dengan high dengan resist selanjutnya ini kan dia closing 149 ya candle full tutupnya di atas dengan resist selanjutnya 151 153 157 oke kita lanjut ke selanjutnya yaitu wins ini saya mau sharing juga deh hak kaki 5 menitnya biar teman-teman lebih mengerti cara menggunakan hak kaki 5 menit terutama di kondisi seperti ini kita bisa fast trading dengan si hak kaki ini nah ini yang tadi hak kaki 5 menit ini frekuensi analyzer nya yang menunjukkan adanya transaksi besar jadi si frekuensi spike ini fungsinya mendeteksi adanya transaksi besar tapi transaksi besarnya mau ngapain dia mau nurunin harga atau dia mau naikin harga kita dibantu dengan hak kaki yang di panel bawah ini ya ketika dia hijau-hijau apalagi grafiknya semakin meningkat itu artinya dia lagi dinaikin harganya masih oke jadi happy cuan untuk yang di hoki ini itu cara menggunakannya kita lanjut di wins wins hari ini mantul jadi ketika dia break out dari candle kemarin itu sebetulnya teman-teman bisa ikutan buy on break out terutama kalau dia volumenya cukup besar momentumnya sekarang mulai membaik candlenya candle bagus volumenya lumayan di atas rata-rata jadi mudah-mudahan besok masih melanjutkan kenaikannya ke atas tapi kita lihat dulu view up-nya ya view up-nya ternyata jauh di bawah nih view up 273 closingnya 288 jadi wajar banget kalau besok dia mau kembali dulu ke area support supportnya di mana high kemarin menjadi supportnya yaitu ini berapa nih 266 sini 266 supportnya jadi supportnya yaitu 273 ini dibuletin deh 272 dan 266 itu adalah supportnya selama dia bertahan di atas 266 ini masih oke mudah-mudahan teman-teman bisa ya at least pas trading lah ya di saham ini tapi kalau besok dia bikin candle high-high lagi masih bagus misalnya kalau teman-teman cek di HKQ juga masih ada HK-nya gede gitu artinya dia masih berpeluang nih ke resist selanjutnya resist selanjutnya yaitu di candle yang sebelah sini di 300 itu resist dan di high yang hari ini di high yang hari ini juga ya 320 sampai 336 ini 336 itu adalah area resistnya jadi kalau besok dia cukup kuat dia breakout lagi dari high hari ini 288 dia berpeluang untuk melanjutkan ke resist selanjutnya yaitu 300 dan 320 dan 336 tadi support-supportnya sudah oke kita intipin HKQ-nya juga ya win 5 nah kan kelihatan disini ada spike disini sebetulnya masih sideway ya disini ada spike disini ada spike ini artinya ada transaksi yang cukup besar cuma dia belum ada action dia belum naikin harganya nah kenaikan harganya yaitu di sebelah sini sehingga teman-teman bisa mulai pantau-pantau jadi misalnya ketika muncul spike jangan ambil action dulu jangan terburu-buru ya begitu dia konfirmasi breakout dari area sideway-nya teman-teman bisa ikutan entry terakhir pas closing masih oke jadi mudah-mudahan besok melanjutkan kenaikannya ya yang udah cuan jangan lupa pasang trailing stop-nya selanjutnya ada SMDM oh disini hak-kaki SMDM 5 kita cek SMDM 5 eh SMDM nah kita pakai yang daily aja ya supaya teman-teman tahu resi secara daily-nya itu dimana dan trend besarnya seperti apa ini SMDM dia liquid volumenya bagus semakin meningkat ke atas cuma memang kemarin sempat konsol dulu ya dia di sebelah sini dia sempat terkoreksi dan kemarin sudah mulai mantul tuh mulai mantul dengan volume yang besar waktu dia koreksi koreksinya volumenya cukup kecil jadi happy cuan untuk teman-teman kalau ada entry hari ini di SMDM jangan lupa pasang trailing stop-nya momentumnya meningkat volumenya bagus pixelnya juga bagus jadi mudah-mudahan dia akan melanjutkan apalagi mudah-mudahan dia bisa break out dengan resist di 452 ini berpotensi banget untuk break out kalau break out maka teman-teman hold aja jangan lupa pasang trailing stop-nya buat yang baru mau entry maka usahakan untuk buy on weakness aja karena sebetulnya VWAP-nya lumayan jauh di bawah yaitu 418 sedangkan closingnya di 438 jadi kalau misalnya ada koreksi-koreksi dulu itu wajar banget teman-teman bisa buy on weakness dengan support-nya di 392 yaitu low hari ini selama dia tidak bikin candle lower low tidak jebol dari 392 dia masih oke ya itu bisa jadi support tuh teman-teman jadi bikin trading plan-nya kalau baru mau entry seperti itu entry di area-area support kalau stop-lossnya itu di under 392 jangan pas-pas 392 karena takutnya dia nyentuh doang habis itu naik lagi jadi taruhnya di bawah ya stop-lossnya dengan resistnya ini tadi 452 resist trendnya di 478 SMDM coba kita cek HKK-nya ya HKK-nya tuh keren banget kan HKK-nya disini ada spike memang sempat ada buangan tapi habis itu kembali nih grafiknya juga masih menanjak terakhir juga masih oke jadi mudah-mudahan besok dia bisa breakout ya oke jadi itu aja kira-kira dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman kalau masih ada yang bingung dan ingin tanya-tanya dulu silakan drop pertanyaan di kolom komentar di bawah ditanya aja ya nanti saya akan jawab sebisanya mau nanya di luar saham juga boleh misalnya ada yang mau nanya gimana style trading atau misalnya mau nanya ya apapun itu juga boleh ya gak harus menulis tentang saham kalau ada saran-saran dan kritik juga boleh banget silakan drop di komen di bawah saya senang banget kalau misalnya teman-teman bisa memberikan kritik dan komentar atau masukan-masukan saran-saran yang membangun jadi kita sama-sama saling maju bareng-bareng oke semoga teman-teman selalu sehat semoga teman-teman con dan sampai jumpa lagi di video berikutnya thank you selamat menikmati